Lembah kecil itu diselimuti awan dan kabut, kabur dan misterius. Zhang Fan berdiri di luar lembah, sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang menantinya di dalam kali ini. Di sebelas tempat sebelumnya, lempengan batu giok setidaknya menunjukkan jenis benda spiritual dan ramuan apa yang ada di sana. Lembah kecil ini bahkan lebih buruk. Bahkan apa yang ada di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas. Siapa yang tidak tahu, atau karena suatu alasan khusus sehingga dia tidak ingin menyebutkannya. Semoga saja yang pertama, kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Zhang Fan mendesah dalam hati dan akhirnya masuk. Lembah itu sangat kecil, radiusnya hanya beberapa ratus kaki. Segala sesuatunya dapat dilihat sekilas setelah memasukinya. Tempat itu sunyi dan tak bernyawa. Tidak hanya tidak ada benda-benda spiritual, bahkan binatang-binatang iblis yang diharapkan pun tidak muncul. Zhang Fan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan mulai curiga. Di tempat yang energi spiritualnya langka, bukan saja tidak boleh ada benda spiritual, tetapi juga tidak cocok bagi binatang iblis untuk bertahan hidup. Apa yang mungkin ada di sana? Dengan keraguan di benaknya, ia berjalan mondar-mandir di lembah. Ia tidak mau melepaskan tempat-tempat yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba mengerutkan kening. Langkah kakinya yang tak henti-hentinya juga terhenti tiba-tiba. Ia menyelidiki dengan indera ilahinya. Tidak ada apapun di bawah kakinya. Seolah-olah aliran tanah dan batu semuanya ilusi. Ia melangkah pelan dua kali. Merasakan kekuatan pantulan, wajahnya menunjukkan ekspresi mengerti. Membungku, teknik pemecahan batasan lima elemen hebat. Cahaya spiritual lima warna menyala. Seolah-olah seluruh langit tiba-tiba terbelah, menampakkan wajah aslinya. Di depan matanya, dalam indera keilahiannya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi jernih. Tempat berlindung, perlindungan. Setelah merasakannya sebentar, Zhang Fan memiliki pemahaman umum tentang batasan yang baru saja dilanggarnya. Itu pasti ditinggalkan oleh pemilik asli dari Slip Giok itu. Adapun mengapa dia melakukan ini, dia akan segera mengetahuinya. Mundur beberapa langkah, sebuah pedang terbang berwarna merah tua muncul di tangannya. Segera setelah itu, pedang itu berubah tak terlihat dan terbang keluar. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras. Sebuah lubang besar meledak di tanah di depannya. Ada juga sebuah batu besar yang telah meledak. Sambil diam-diam memuji kekuatan itu, Zhang Fan menyingkirkan senjata spiritual tingkat menengah milik Namong Yi, pedang bayangan api, dan membungku untuk mengamati lubang di depannya. Potongan-potongan pasir dan batu meluncur turun ke dalam lubang, tetapi tidak masuk terlalu dalam atau menimbulkan suara apapun. Sebaliknya, dengan suara keras, mereka memantul kembali seolah-olah telah menabrak sesuatu yang elastis. Meski begitu, tetap saja tidak ada yang aneh di dalam lubang itu. Suasananya tenang tanpa riak apapun. Dengan sapuan indera spiritualnya, senyum jenaka muncul di wajah Zhang Fan. Pembatasan Tidak heran orang yang menemukan tempat ini harus menutup pintu masuk dengan batu besar dan pembatas. Dia pasti telah menemukan pembatas ini tetapi tidak dapat mendobraknya. Karena merasa tidak rela, dia menutupnya sebelum pergi. Itu tidak lebih dari sekadar menahan mentalitas, jika saya tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Ada masalah lain. Jika itu hanya pembatasan dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, mengapa dia tidak mau melakukannya? Apa sebenarnya isi di dalamnya? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tetapi dia tidak menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen. Sebaliknya, dia menggunakan pedang bayangan api dan menyerang batas itu dengan sekuat tenaga. Hanya dengan satu serangan saja, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pembatasan ini ternyata sangat kuat. Serangan berkekuatan penuh dari alat roh kelas menengah bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Dibandingkan dengan pasir dan batu yang berjatuhan, itu hanya menyala sedikit. Selain itu, tidak ada bedanya. Cahaya sekecil itu membuat Zhang Fan menunjukkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, dia juga memahami asal-muasal keengganan dan kebencian pendahulunya. Di bawah sinar cahaya, efek dari batasan yang menghalangi penglihatan menghilang selama sepersekian detik, dan benda yang disegel di baliknya terungkap sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, Zhang Fan mengenali asal-usulnya. Itu adalah kepompong sutra yang menyerupai dinding, melekat erat pada pembatas, menyegel seluruh lubang dengan rapat. Pada benang sutra pada kepompong itu, cahaya kemasan sesekali berkelebat seolah terbuat dari emas murni. Cahaya itu tampak terang dan menyilaukan. Itu dia, fitur yang begitu jelas membuat Zhang Fan langsung bersemangat. Tanpa ragu lagi untuk mengujinya, ia mengulurkan tangannya dan meletakkannya pada pembatas itu. Kemudian lima warna mengalir, dan terdengar suara berderak. Setelah sepuluh menit, ia melihat bahwa pembatas itu, yang tadinya tenang dan stabil, tiba-tiba bersinar terang, lalu berfluktuasi hebat dan akhirnya menghilang. Apa larangan ini? Tidak mengherankan, larangan itu dilanggar, tetapi Zhang Fan tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia merenung. Menurut umpan balik dari teknik pemecah batasan, batasan ini tidak dibuat oleh seorang ahli senior. Sebaliknya, ini adalah batasan alami yang terbentuk selama pergolakan langit dan bumi. Pembatasan semacam itu sebenarnya bukan hal yang langka. Seringkali terdapat beberapa susunan alam di dunia sekuler, dan manusia serta hewan secara alami akan tersesat saat memasukinya. Tegasnya, pengetahuan pembudidaya tentang susunan dan batasan pada awalnya diperoleh dari studi tentang batasan alamiah tersebut. Namun, karena ini adalah batasan alami, artinya, objek spiritual yang tersembunyi di dalamnya tidak disegel oleh seorang master senior, tetapi orang yang tidak beruntung yang kebetulan berada di tempat ini. Ketika dunia berubah secara dramatis, objek spiritual itu langsung disegel di dalamnya dan tidak bisa lagi keluar. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah atas nasib buruknya dan nasibnya sendiri. Jika tebakannya tidak salah, benda di dalamnya sudah mati, hanya menyisakan setumpuk material surgawi dan kepompong sutra tingkat harta duniawi, atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dapat dengan mudah ditangkap. Makanan lezat semacam ini hampir saja masuk ke mulutnya, bagaimana mungkin dia tidak memakannya. Dia segera menurunkan tubuhnya dan mengebor ke dalam ruang bawah tanah. Dia tidak menyentuh kepompong itu, tetapi meletakkan tangannya di dinding batu di sebelahnya. Dia mendesak kekuatan spiritualnya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Boom! Seluruh dinding batu, bersama dengan dinding sutra yang menempel padanya, runtuh bersamaan, menampakkan wujud sebenarnya dari ruang bawah tanah itu. Bagian dalam makam itu tidak terlalu besar, kelilingnya sekitar 30 kaki, yang merupakan ukuran tempat tinggal orang normal. Ada mata air kecil di dalamnya, tenang dan jernih, dan ada energi spiritual samar-samar yang merembes keluar. Tampaknya itu adalah mata air spiritual. Mata air roh merupakan sesuatu yang dimiliki oleh semua sekte, keluarga kultivasi, dan bahkan beberapa kultivator individu dengan tempat tinggal tetap. Ia dapat memainkan banyak peran dalam alkimia dan pembuatan senjata. Misalnya, sekte karakteristik Dharma sendiri memiliki mata air spiritual kelas atas. Ketika tinggal di dalamnya, tidak perlu bernapas, dan energi spiritual yang melimpah akan secara otomatis menembus pori-pori seluruh tubuh. Itu bisa disebut tanah yang diberkati. Mata air spiritual di depannya jauh lebih buruk. Paling-paling, itu adalah tingkat yang dimiliki oleh beberapa keluarga kultivasi kecil, dan itu tidak cukup untuk menarik perhatian Sang Fan. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah tumpukan kepompong sutra di dalam gua. Beberapa di antaranya sudah meredup, dan tidak diketahui sudah berapa tahun mereka terkubur di tempat ini. Seluruh spiritualitas mereka telah terkuras abis, dan mungkin dengan sentuhan ringan, mereka akan berubah menjadi bubuk. Tentu saja, ada pula cahaya yang bersinar di mana-mana, dan sudah jelas bahwa itu adalah cahaya bermutu tinggi, penuh energi spiritual. Mereka ditumpuk lapis demi lapis, mungkin ditumpuk berdasarkan tahun. Di tempat ini, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun mereka telah terkubur. Dan di tengah kepompong sutra ini, ada satu hal. Begitu benda itu memasuki matanya, benda itu dengan kuat menarik perhatian Sang Fan seperti magnet. Serangga itu benar-benar transparan, hanya seukuran telapak tangan dan setebal dua jari. Penampilannya tidak terlalu menarik, dan selain tubuhnya yang lesu, tubuhnya yang awalnya transparan bahkan memiliki sedikit warna hitam dan abu-abu, tampak seperti setengah mati. Melihatnya mendekat, serangga kecil ini akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia melihatnya mengedipkan matanya, dan tubuhnya sedikit melengkung, seolah-olah hendak memuntahkan sutra. Tanpa diduga, setelah mencoba cukup lama, sudut mulutnya hanya sedikit basah, dan tidak ada kelainan lain. Serangga kecil yang hampir mati ini langsung membuat Sang Fan sangat gembira. Untuk sesaat, dia benar-benar lupa untuk bergerak, dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Sutra-sutra, sutra ulat sutra. 52. Kayu dan sutra diukir menjadi lelaki tua, kulit ayam dan rambut burung bango sama seperti kenyataan. Tidak terjadi apa-apa dalam sekejap, seakan-akan hidup ini hanyalah mimpi. Ulat sutra, juga dikenal sebagai cacing boneka, adalah cacing spiritual kuno yang telah lama punah di dunia kultifasi abadi Provinsi Kin. Berbeda dengan cacing spiritual kuno dan binatang iblis terkenal lainnya, ia tidak memiliki kekuatan apapun. Dari segi kekuatannya, bahkan burung biasa mungkin dapat mematuknya. Akan tetapi, ketika kemampuan bawaannya dikeluarkan hingga batas ekstrim, bahkan mereka yang memiliki kemampuan kuno hebat harus mengambil jalan memutar dan tidak berani memprovokasinya. Sutra yang dipintal oleh ulat sutra disebut sutra-sutra. Sutra itu bersinar dengan cahaya kemasan, tidak dapat ditembus air dan api, dan tidak mudah terluka oleh pedang. Sutra itu sangat elastis dan lengket. Begitu menyentuh tubuh, sutra itu tidak dapat dilepaskan. Setiap kali mencapai usia dewasa, ia akan bersembunyi di kegelapan dan menyerang orang kuat dengan sutra-sutra. Ia akan mengikat orang kuat dengan kepompong, dan sutra akan memasuki titik akupuntur orang kuat untuk menghisap darah dan daging orang kuat, hanya menyisakan kulit, fasia, dan tulang yang tidak terluka. Kemudian, ia akan menggunakan sutra untuk mengendalikan orang kuat seperti boneka untuk melawan musuh dan berburu. Anehnya, boneka yang diciptakan dari ulat sutra-pemandu sutra itu ternyata mampu mempertahankan kultifasinya, dan tidak akan bertambah atau berkurang hingga ulat sutra-pemandu sutra itu mati atau boneka itu hancur. Baru setelah itu boneka itu akan terbebas. Semakin lama silek-silekuom hidup, semakin banyak tubuh yang dikuasainya, dan semakin kuat pula kekuatannya. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki batas saat mengendalikan mayat dan tubuh aslinya terlalu lemah, kemampuan ini saja sudah cukup baginya untuk mendominasi dunia. Karena karakteristik inilah ketika para kultifator senior mempelajari cacing spiritual jenis ini melalui buku-buku kuno, mereka menduga bahwa jiwa para monster dan kultifator yang mati dalam kepompong sutra tidak dapat melepaskannya. Sebaliknya, mereka terikat dalam tubuh dan dikendalikan oleh cacing sutra. Sayangnya, para kultifator saat ini hanya bisa menebak. Selama malapetaka besar di zaman kuno, kelemahan tubuh ulat sutra menjadi kelemahan fatalnya. Sejak saat itu, ia tidak pernah muncul di dunia kultifasi abadi lagi. Diduga bahwa semuanya telah hancur dalam malapetaka itu. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Fan benar-benar dapat menemukan ulat sutra hidup di gua sekecil itu hari ini. Tidak heran dia sangat gembira. Dia juga bisa membayangkan situasi saat itu. Kalau dipikir-pikir, dulunya tempat ini adalah tempat seekor ulat sutra bertelur. Ketika malapetaka besar dunia tiba, makam itu disegel oleh pembatas yang terbentuk secara alami, dan induk telur ulat sutra itu mungkin mati di luar, tidak dapat kembali. Ini buruk. Ketika telur ulat sutra menetas, ia tercengang. Tempat itu dikelilingi oleh tembok, dan ada batasan di luarnya. Mengingat kelemahan ulat sutra rantai sutra, dan fakta bahwa tidak ada seekor pun semut di sekitarnya yang dapat mengendalikannya, ia hanya dapat berkembang biak di gua bawah tanah yang ukurannya seperti ruangan kecil. Kalau bukan karena sumber air spiritual di dalam gua untuk makanan dan fakta bahwa ulat sutra rantai sutra adalah hermafrodit, mungkin ulat sutra rantai sutra terakhir di seluruh dunia kultifasi tidak akan jatuh ke tangan Zhang Fan. Nah, ulat sutra pengangkut sutra ini tidak memiliki boneka untuk dikendalikan, dan ia sangat lemah sehingga ia bahkan tidak dapat mengeluarkan sehelai benang pun. Ia hanyalah sepotong kue. Sambil diam-diam mendesah tentang keberuntungannya, Zhang Fan mengeluarkan tas binatang roh dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalamnya. Dia tidak lupa memasukkan setengah pil pengisian ki ke dalamnya. Dia tidak berani menambahkan lebih banyak lagi. Dia tidak bisa membiarkannya mati, juga tidak bisa membiarkannya pulih kembali. Dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Dia akan membuat rencana setelah memikirkan cara untuk mengatasinya. Sambil menepuk-nepuk tas binatang roh yang baru digantung di pinggangnya dengan rasa puas, Zhang Fan memandang sekelilingnya dengan mata berbinar ke arah kepompong yang menumpuk seperti gunung. Mereka jelas ditinggalkan oleh nenek moyang ulat sutra di pinggangnya. Meskipun nutrisinya terlalu buruk, dan tingkat ulat sutra ini mungkin tidak sekuat yang tercatat dalam buku-buku kuno, itu sudah cukup. Saat melihatnya, Zhang Fan sudah memikirkan cara menggunakannya. Sutra emas murni yang digunakan pada jubah upacara emas gelapnya masih belum cukup. Meskipun tajam, namun tidak cukup elastis, tidak cukup lengket, dan meskipun cukup kuat, namun tidak tahan terhadap air dan api. Mengambil contoh Zhang Fan, jika ia terikat oleh sutra emas murni tersebut, ia dapat langsung melepaskan api di tubuhnya untuk melelehkannya dan melarikan diri. Sekarang, selama dia mencampurkan ulat sutra ke dalamnya, dia bisa menebus kekurangannya, menjadikan jubah upacara emas gelap benar-benar alat sihir tingkat atas yang paling kuat. Ketika jalan pemurniannya menjadi lebih halus, dia mungkin bisa membuatnya lebih baik lagi. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah ulat sutra ini cukup. Jika dia ingin menunggu ulat sutra pengangkut sutra memuntahkan sutra lagi, dia setidaknya harus menunggu sampai Zhang Fan benar-benar yakin untuk mengendalikannya. Jika tidak, jika ulat sutra itu berbalik melawannya atau melarikan diri, dia akan benar-benar menderita kerugian ganda. Zhang Fan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, serangkaian cincin api menyebar seperti riak-riak di air, menghantam dinding, lalu dengan cepat memantul kembali. Riak-riak itu saling terkait dengan riak-riak berikutnya, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat. Setelah beberapa lama, guncangan itu berhenti. Ia melambaikan lengan bajunya, menimbulkan angin sepoi-sepoi yang berhembus melewati ke pompong sutra. Kemanapun angin bertiup, lebih dari sembilan lapis ke pompong sutra berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Yang tersisa, seolah-olah telah melewati masa kesusahan, memancarkan cahaya kemasan yang semakin menyelaukan. Setelah menghitung secara kasar, secerca kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. Sudah cukup, ulat sutra yang tersisa tidak hanya bisa memurnikan jubah upacara emas gelap lagi, tetapi juga. Ketika memikirkan kegunaan ulat sutra ini, dia tak dapat menahan diri untuk memikirkan alat sihir tingkat atas jaring penambal surga di dalam karung kosmosnya. Awalnya dia tidak ingin menggunakan alat ajaib yang diperolehnya dari Namong Yi. Tidak ada gunanya mengungkap keberadaan mutiara naga api sembilan. Namun sekarang setelah dia memiliki ulat sutra, semuanya berbeda. Jika dia mencampurnya dan memurnikannya lagi, kekuatannya tidak hanya akan meningkat pesat, bahkan jika jaring penyembuhan surga ada di depannya, jaring itu tidak akan dapat mengenalinya. Tentu saja, dia dapat menggunakannya tanpa khawatir. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Zhang Fan semakin lebar. Dia benar-benar merasa bahwa sebelas kali dia diburu tidaklah sia-sia. Nilai dari ulat sutra ini saja sudah sepadan baginya untuk berlari sepuluh kali lagi, belum lagi dia masih memiliki ulat sutra pengangkut sutra yang tidak tahu harus diapakan. Itu sungguh bernilai. Zhang Fan menghela nafas, melambaikan tangannya, dan menyingkirkan semua ulat sutra pengangkut sutra. Dia akan mencari tempat yang penuh energi spiritual untuk memurnikan jubah upacara emas gelap dan jaring penyembuhan surga, sehingga dia kurang lebih dapat mengubah situasi yang hanya mengandalkan mutiara naga sembilan api untuk membela diri. Memperbaiki kedua alat ajaib ini lagi hanya dengan menggabungkan kedua jenis ulat sutra dan menambahkan batasan. Tidak perlu suhu api yang tinggi, dan energi yuan api yang melimpah di mutiara naga sembilan api sudah cukup. Memikirkan rincian penyempurnaan dua alat sihir tersebut, dia berjalan keluar gua dan kembali ke lembah kecil. Dengan harta karun di tangan, tidak ada yang perlu diperhatikan di tempat seperti ini. Zhang Fan dengan santai melihat sekeliling, dan berencana untuk mengeluarkan Flying Cloud Bot dan meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, gerakannya tiba-tiba terhenti, dan tatapannya menyapu tanah di sekitarnya lagi. Dia segera mengerutkan kening, dan wajahnya yang semula tersenyum berubah pucat dalam sekejap mata. Tiba-tiba, dia melepaskan indera ketuhanannya, dan menyapunya seperti badai. Kemudian, dia berbalik dengan ekspresi serius, dan menghadapi sepetak kecil semak-semak tidak jauh dari sana. 53. Rekan-rekan Taoist, apakah kalian sudah cukup melihat? Zhang Fan menatap semak-semak dan berkata dengan dingin. Sebelumnya, untuk menemukan makam itu, dia telah berjalan kaki ke seluruh lembah kecil itu beberapa kali, jadi dia sudah memiliki kesan umum mengenai lingkungan di sana, sehingga dia bisa menemukan jejak-jejak orang luar begitu dia keluar. Dia segera melepaskan indera keilahiannya dan menangkap aura mereka. Kalau tidak, di bawah kegembiraan sesaat karena kecerobohan, sangat mungkin bagi mereka untuk melewati masa ini. Keluarlah, apa yang kau inginkan, wajah putih kecil. Begitu suara Zhang Fan selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara kasar dan keras berteriak. Bersamaan dengan suara itu muncullah seorang laki-laki besar berjanggut lebat dari balik semak-semak, dan di lengannya yang besar itu ada seorang laki-laki tua yang kurus kering. Orang tua bertubuh kecil itu hampir terseret keluar oleh orang bertubuh besar itu, agaknya ia sedang berusaha membujuk dan menghentikan orang bertubuh besar itu, namun tidak menyangka kalau amarah orang bertubuh besar itu terlalu dahsyat, maka terjadilah pemandangan dihadapannya. Apa yang kamu inginkan, Zhang Fan mendengar ini dan tiba-tiba wajahnya tenggelam. Pada saat yang sama, semak-semak terbelah, dan seorang pria dan dua wanita keluar, berdiri berjajar dengan pria besar dan pria tua kecil. Indra ketuhanan Zhang Fan menyapu lembah itu lagi, memastikan tidak ada orang lain selain kelima orang di depannya, lalu dia memandang mereka. Tingkat kultivasi kelima orang ini berada di sekitar tingkat ke-10 dari tahap pemurnian Ki, lelaki tua itu sedikit lebih tinggi, kira-kira pada tingkat ke-11, dan lelaki muda yang berpakaian seperti seorang sarjana yang keluar terakhir adalah yang paling lemah, pada tingkat ke-9 seperti Zhang Fan. Dilihat dari pakaian mereka, laki-laki besar, laki-laki tua, dan cendikiawan semuanya merupakan kultifator jalan ajaib, sedangkan wanita parubaya dan gadis kekanak-kanakan merupakan murid sekte pengendali roh. Dilihat dari sikap mereka, hubungan mereka jelas sangat baik, sebaliknya, di tempat seperti lembah tanpa pulang, bahkan sekte yang sama pun sering tidak dapat dipercaya, apalagi para pembudidaya sekte lain. Situasi semacam itu tidaklah mengherankan, mereka seharusnya menjadi kultifator individu, dan bergabung dengan sekte yang berbeda. Karena sulitnya kultifasi, seringkali hanya ada dua jenis hubungan antara kultifator individu. Entah mereka sering mempertaruhkan nyawa mereka dan sangat dekat, jauh lebih baik daripada beberapa rekan murid yang tumbuh bersama di sekte tersebut, atau mereka sangat dingin, dan tidak percaya pada semua orang dan semua hal. Kelima orang di depannya jelas-jelas adalah yang pertama. Apakah kalian semua baru saja melihatnya? Zhang Fan bertanya dengan suara berat setelah mengamati mereka. Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan pria itu. Memangnya kenapa kalau aku melihatmu? Aku tidak memprovokasimu karena nenek moyangmu telah berbuat baik. Kalau kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan memotong-motongmu dan memberimu makan untuk anjing. Menurutku, kita harus membunuhnya saja. Chen tua, kau merepotkan. Paru kedua kalimat itu ditujukan kepada lelaki tua yang menariknya. Setelah mendengar perkataannya, Zhang Fan tidak merasa marah. Dia hanya menertawakan dirinya sendiri. Benar juga, apa gunanya bicara omong kosong? Teknik pemecah batasan lima elemen agung adalah rahasia terbesarnya. Meskipun dia tidak tahu kapan mereka datang, selama ada kemungkinan kecil mereka melihat adegan dia melanggar batasan, bahkan jika mereka tidak mengerti makna dibaliknya, selama mereka keluar dan membicarakannya, pasti akan ada kultifator tingkat tinggi yang datang ke rumahnya dalam waktu kurang dari sebulan. Orang harus tahu bahwa teknik semacam ini, di tangan seorang kultifator kondensasi kitingkat rendah seperti Zhang Fan, ibarat melempar mutiara ke babi. Jika jatuh ke tangan seorang Grandmaster formasi inti atau leluhur jiwa baru lahir, teknik ini benar-benar akan mampu menunjukkan efeknya yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang tidak tergoda. Terlebih lagi, teknik rahasia semacam ini, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Bahkan jika dia bersedia menceritakan semuanya, dia pasti tidak bisa lepas dari nasib dibungkam. Kalau begitu, perlukah memilih antara dibungkam atau dibungkam? Hatinya masih belum cukup keras. Jika para monster tua di dunia kultifasi menemui hal semacam ini, mereka pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan akan langsung membunuh mereka. Memikirkan hal ini, cahaya dingin bersinar di mata Zhang Fan dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Pada saat ini, lelaki tua bernama Tetua Chen akhirnya menenangkan lelaki besar itu dan membungkuk kepada Zhang Fan, sambil berkata, adik kecil, jangan pedulikan dia. Teman lelaki tua ini memang seperti ini, dia tidak punya niat buruk. Oh, Zhang Fan tidak berkomentar, tetapi tatapannya menyapu ke arah kantong binatang roh kedua wanita dan pakaian orang lain, diam-diam memperkirakan kekuatan keluarga mereka. Kami tidak melihat apapun, adikku, jangan khawatir tentang ini. Penatua Chen melanjutkan bicaranya dengan ekspresi ramah, saat di luar, andalkan teman-teman. Lembah tanpa pulang sangat berbahaya, kita harus menghindari pertengkaran yang tidak ada gunanya. Adik kecil, tidakkah kau berpikir begitu? Melihat ekspresi Zhang Fan yang tidak berkomitmen, kultifator muda di sebelah Penatua Chen menyela, teman, jangan terlalu agresif. Jangan katakan bahwa kami tidak melihat apapun, bahkan jika kami melihat sesuatu, apakah Anda akan membunuh kami untuk membungkam kami? Saat berkata demikian, pandangannya menyapu ke empat temannya dan akhirnya tertuju pada Zhang Fan. Zhang Fan tidak tertarik untuk mengetahui apakah ia bermaksud menegur mereka karena bersikap tidak adil atau ingin memamerkan kekuatannya sendiri. Dia membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, kita. Sebelum suaranya menghilang, dia membalikkan tangannya dan sebuah pedang terbang berwarna merah tua muncul di telapak tangannya. Seketika itu juga pedang terbang itu berkelebat dan lenyap tanpa jejak. Hati-hati, Tetua Chen terkejut dan berteriak sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong kiankun. Di antara mereka berlima, kecuali Penatua Chen yang bersikap hati-hati, yang lainnya bersikap kurang lebih acuh-ta'acuh. Tentu saja, mereka berlima hampir berada di level ke-10 dari tahap kondensasi ki, tetapi Zhang Fan sendirian dan hanya berada di level ke-9 dari tahap kondensasi ki. Bagaimana mereka bisa menganggapnya serius? Ketika pedang bayangan api muncul lagi, pedang itu telah berubah menjadi bayangan merah dan langsung menusuk dada pria besar itu. Bagaimanapun, mereka adalah penggarap nakal dan memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Ketika Penatua Chen berteriak, pria besar itu langsung terkejut. Sebelum pedang bayangan api mencapai tubuhnya, sebuah perisai besar setinggi setengah orang menghalangi di depannya. Ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, sebuah perisai cahaya muncul dan menutupinya di dalam. Itu mungkin sebuah jimat seperti jimat Fajra. Setelah melakukan semua itu, lelaki besar itu segera mengeluarkan pedang lebar berwarna ungu kemasan dari kantong kian kun miliknya dan hendak maju untuk membunuh orang yang berani menyerangnya secara diam-diam. Tanpa diduga, begitu pedang lebar berada di tangannya, dia terpana dengan situasi di depannya. Pedang terbang itu berubah menjadi bayangan api dan dengan ringan menyentuh perisai besar. Ketika ia maju lagi, perisai cahaya itu runtuh. Dia hanya sempat menangkisnya dengan pedang lebar emas ungu di depannya, dan pedang terbang itu sudah mencapai dirinya. Mula-mula, percikan api beterbangan, diikuti oleh suara emas dan besi yang beradu, lalu terdengar suara benda pecah. Setelah itu, lelaki besar itu hanya merasakan nyeri di dadanya, seolah-olah ada banyak bilah tajam yang menusuknya. Ia langsung ketakutan setengah mati. Cepat bangun. Tepat saat dia menutup mata dan menunggu kematian, suara cemas penatua Chen memasuki telinganya. Dia buru-buru membuka matanya dan melihat ke bawah. Baru kemudian dia menyadari bahwa di bawah serangan tadi, pedang emas ungu miliknya telah hancur berkeping-keping. Hanya sebagian kecil yang masih ada di tangannya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya disebabkan oleh kekuatan dahsyat dari pecahan pedang lebar yang dipantulkan dan ditusukkan ke tubuhnya. Aku tidak mati. Tria besar itu mendongak karena terkejut. Ketika dia melihat, dia menyadari apa yang sedang terjadi. 54. Pedang terbang milik lelaki tua itu, jepit rambut dan alat sihir berbentuk sapu tangan milik dua wanita, dan alat sihir berbentuk pena milik cendikiawan, bertarung bola balik dengan pedang bayangan api milik Zhang Fan. Dengan mengandalkan pemahaman diam-diam mereka, mereka mampu bertahan dalam waktu singkat. Ini juga karena Zhang Fan sudah lama tidak memiliki pedang bayangan api, dan dia tidak pernah benar-benar berniat menggunakannya, jadi dia tidak begitu mengenalnya. Kalau tidak, kekuatan alat sihir tingkat menengah tidak akan mampu menahan kekuatan alat sihir tingkat menengah. Dia tidak terlalu peduli tentang hal ini, dan hanya terus memerintahkan pedang bayangan api untuk terus terlibat dengan alat-alat ajaib ini. Kemudian, dia mengepalkan tangan kirinya dan tiba-tiba melambaikannya. Benang-benang emas merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba beterbangan, menusuk ke arah lelaki kekar dan lelaki tua yang paling dekat dengannya, bagaikan ribuan anak panah yang menembus jantung mereka. Pada saat ini, lelaki kekar itu baru saja pulih dari keterkejutan karena nyaris lolos dari kematian, dan dia buru-buru mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan berteriak keras, sialan, pedang itu adalah alat ajaib, hati-hati. Tepat saat kata, hati-hati, keluar dari mulutnya, matanya tiba-tiba membelalak, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sebelum dia sempat berbicara, benang emas yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai tubuhnya, dan dalam sekejap mata, tubuhnya yang kuat menjadi seperti saringan, dan dia langsung mati. Sebagian besar benang emas merah terkonsentrasi pada tubuh pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan dikepung, dan dia tidak berpengalaman, jadi dia hanya bisa mematuhi aturan besi, melukai sepuluh jari tidak sebagus mematahkan satu jari, dan memutuskan untuk membunuh pria kekar itu terlebih dahulu. Justru karena itulah orang tua itu terhindar dari kematian untuk sementara waktu. Hanya ada sebelas benang emas merah tua yang mengarah ke arahnya, dan di saat yang sama, dia cukup berhati-hati untuk memegang rat-rat alat pertahanan diri di tangannya, dan ini berguna. Tepat saat lelaki kekar itu berubah menjadi seperti kain linen yang compang kemping, lelaki tua itu tiba-tiba meraung, dan sebuah token terlempar keluar darinya. Di udara, token itu melepaskan perisai cahaya putih perak, dan melindunginya dengan kuat di dalamnya. Kemudian, terdengar suara logam beradu terus-menerus. Perisai orang tua itu sebenarnya cukup kokoh, dan untuk sesaat, benang emas merah saja tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Di dalam penghalang cahaya perak, lelaki tua itu tidak lagi melihat keluar. Bahkan alat sihir pedang yang melilit pedang bayangan api menjadi sedikit lemah. Jelas bahwa kekuatan spiritualnya tidak mencukupi. Dia menutup mata terhadap hal ini. Sebaliknya, dia duduk bersila, mengeluarkan sesuatu dari kantong kian kun, dan memegangnya di tangannya. Setelah itu, dia berhenti bergerak. Kematian lelaki kekar itu tampaknya telah membangkitkan semangat yang lain. Sarjana muda itu tidak jauh dari lelaki kekar itu. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan lelaki kekar itu dengan matanya sendiri, kulitnya langsung berubah pucat pasi. Tangannya yang telah meraih tas kian kun juga membeku. Untuk sesaat, sepertinya dia tidak bisa menariknya keluar. Wanita parubaya dan gadis muda itu tampak terbiasa bekerja sama saat mereka melemparkan kantong binatang roh secara bersamaan. Pada saat yang sama, mereka membuat segel tangan, jelas mengendalikan binatang roh di dalamnya. Karena lelaki tua itu sudah bersikap defensif, Zhang Fan tidak terburu-buru menghadapinya. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ketiga orang di depannya. Dua kantong binatang roh itu terbang setinggi dua orang di udara. Kemudian, dengan suara, bang, mulut kantong itu terbuka lebar. Dua binatang iblis seperti ular dengan bentuk yang sangat mirip tetapi warnanya sangat berbeda terbang keluar dari kantong itu. Mereka saling menjerat dan menerkam ke arah Zhang Fan. Ular iblis es dan api. Zhang Fan menyeringai dan tidak menganggapnya serius. Ular iblis es dan api merupakan binatang iblis tingkat pertama. Satu jantan dan satu betina hidup berpasangan. Yang jantan memiliki atribut api, sedangkan yang betina memiliki atribut es. Saat berhadapan dengan musuh, mereka berganti-ganti antara es dan api. Pertama-tama menjebak mereka dengan es lalu membakar mereka dengan api. Atau, mereka memanggangnya terlebih dahulu dengan api lalu memecahnya dengan es. Ini adalah karakteristik yang cukup unik. Akan tetapi, itu hanya sebuah karakteristik. Dia terbiasa melihat binatang roh yang kuat seperti bayi. Sekarang dia melihat binatang iblis tingkat rendah seperti ular iblis es dan api yang perlu dikultifasikan oleh dua orang secara terpisah, bagaimana dia bisa menempatkan mereka di matanya. Zhang Fan mengalirkan kekuatan spiritualnya, wajahnya berseri-seri merah. Kemudian, dia membuka borgolnya dan menghadapi ular iblis es dan api yang datang. Suara gagak terdengar. Dalam sekejap mata, gagak api berkaki tiga yang tak terhitung jumlahnya keluar dari borgolnya. Seperti gelombang yang dahsyat, mereka menenggelamkan kedua ular iblis itu. Percikan bunga api mewarnai area tempat keduanya bertarung menjadi merah menyala. Dalam sekejap mata, tubuh kedua ular iblis es dan api terlempar keluar. Tubuh mereka hangus menghitam, hampir sampai ke tulang. Jelas, mereka sudah mati. Setelah berurusan dengan mereka, burung gagak berkaki tiga yang tersisa tidak berhenti. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dan mengepung kedua wanita itu. Ah, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Zhang Fan dan kedua wanita itu tercengang. Kedua wanita itu tercengang karena teriakan itu datang dari belakang mereka. Zhang Fan awalnya terkejut, tetapi kemudian dia tertawa. Ternyata pemilik suara itu adalah cendikiawan muda yang sebelumnya berbicara dengan fasih. Dia tidak tahu apakah dia terlalu takut atau apa, tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan suara aneh. Kemudian, meninggalkan teman-temannya, dia berbalik dan berlari. Kau pikir kau bisa lari? Zhang Fan mencibir. Kemudian, dia menepuk tas kiankunnya dan sebuah alat ajaib seperti jaring terbang keluar. Begitu keluar dari tas, alat itu meregang tanpa batas, seolah-olah menutupi langit. Gerakan sang cendikiawan terhenti. Energi spiritual di sekitarnya tampak digerakan oleh suatu kekuatan, yang terus-menerus menekannya, seperti belenggu yang mengikat tubuhnya dengan rat. Jaring perbaikan surga adalah retakan perbaikan surga. Bagaimana dia bisa lolos dari jaring perbaikan surga? Jika dia cukup kuat, dia bisa mematahkan belenggu energi spiritual, dan seluruh jaring perbaikan surga akan hancur pada saat yang sama. Tetapi jika ia tidak dapat berbuat demikian, maka jangkauan jaring surga akan sangat luas, dan ia tidak akan dapat lari kemanapun. Dia jelas tidak memiliki kemampuan ini. Saat dia berjuang, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia menatap heaven mending net yang menutupi kepalanya, dan mulai menangis dengan gila. Saat jaring perbaikan surga turun, suaranya tiba-tiba terhenti. Dia mengulurkan tangannya untuk memanggil kembali jaring penyembuh surga. Kemudian, dia menggoyangkan tangannya, dan gumpalan darah dan daging terlempar keluar dari jaring. Darah dan daging itu memercik ke udara, dan menyebar menjadi kabut darah yang kabur. Jika cendikiawan itu tidak berlari secepat itu, Zhang Fan tidak akan membunuhnya secepat itu. Setelah lelaki besar itu meninggal, gerakannya menjadi sangat kaku, dan wajahnya pucat pasi. Dia jelas ketakutan. Ini juga bagus. Zhang Fan bisa tenang dan bisa hidup lebih lama, dan bisa fokus menghadapi kedua wanita itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu tidak berpengalaman hingga dia ingin melarikan diri. Karena dia sudah melancarkan aksinya hari ini, dia tidak akan membiarkan seorang pun keluar hidup-hidup. Sampai hari ini, terutama ketika rahasia terbesarnya terancam terbongkar, guncangan beruntun telah mengeraskan hati Zhang Fan. Orang yang hidup telah berubah menjadi kabut darah di tangannya, tetapi jantungnya tidak berfluktuasi sama sekali. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang bersikap keras. Sarjana itu bisa meninggalkan rekannya kepada musuh. Wanita parubaya itu melihat bahwa sarjana itu telah meninggal dengan sangat menyedihkan, tetapi dia tidak merasa sedih atau marah. Sebaliknya, dia tampak bahagia. Pada saat yang sama, dia melihat ke belakang, seolah-olah dia sedang mencari jalan keluar. Di sisi lain, wanita muda itu mungkin belum lama tenggelam dalam bakpa warna dunia kultifasi abadi. Dia sedikit mengernyit, dan matanya yang indah menunjukkan bahwa dia tidak tahan. Ketika Zhang Fan melihat ini, hatinya tersentuh. Tiba-tiba ia menarik dengan tangan kirinya, dan di bawah tarikan benang emas merah itu, mayat lelaki besar itu langsung terangkat dan terlempar ke arah kedua wanita itu, terutama wanita muda itu. Pada saat yang sama, benang emas merah ditarik kembali dan masuk ke lengan baju Zhang Fan. Tindakan menarik diri itu begitu keras, dan lelaki besar itu baru saja meninggal belum lama ini. Darah di tubuhnya langsung menyembur keluar seperti air mancur ke arah kedua wanita itu. 55. Darah berceceran di mana-mana, dan mayat lelaki kekar itu terkoyak oleh benang emas merah. Ia seperti boneka yang telah disatukan, dan tampak sangat menyedihkan. Menghadapi kejadian tragis yang sama, kedua wanita itu bereaksi dengan cara yang berbeda. Wanita parubaya itu menanggapi dengan sangat keras. Hampir segera setelah mayat itu muncul di depannya, dia melemparkan jimat tanpa ampun dan meledak di tengah-tengah mayat itu. Itu adalah jimat ledakan. Bagi para kultifator, ledakan seperti itu tidak berarti apa-apa, tetapi pada saat ini, mayat ria itu, yang hanya terhubung oleh kulit dan daging, meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Darah dan isi perut berserakan di depannya, dan hanya kepala yang tersisa utuh berputar ke arah gadis itu. Ah! Gadis itu menjerit dengan sedih. Dia menutupi wajahnya dengan lengan bajunya dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Cahaya licik melintas di mata Zhang Fan. Dia membuat segel tangan, dan semua gagak berkaki tiga menutupinya, memanfaatkan kesempatan itu untuk menguburnya. Orang ketiga terbunuh. Pembantaian beruntun membuatnya tampak sedikit mati rasa. Seorang wanita muda dan tak berpengalaman telah tewas di tangannya karena ia tidak cukup kejam, namun itu tidak mampu membuatnya berhenti sedikitpun. Saat dia melambaikan tangannya, kawanan gagak berkaki tiga lainnya mengelilingi wanita paruh baya itu dan mendekatinya perlahan-lahan, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Kematian gadis muda itu sama sekali tidak mengalihkan perhatian wanita paruh baya itu. Matanya terus berputar, dan mantra perlindungan demi mantra dilepaskan. Lapisan mantra bertumpuk di sekelilingnya, membentuk perisai berwarna-warni. Perisai ini tidak bisa memberinya rasa aman. Menghadapi Firik Rose yang mendekatinya, wanita paruh baya itu awalnya menunjukkan keputus asaan di wajahnya, tetapi kemudian berubah menjadi tekat. Mari kita mati bersama. Ia berteriak sekuat tenaga, dan pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan meludahkan gumpalan warna dingin yang berputar-putar di atas kepalanya dan tanpa henti mengeluarkan jeritan memilukan yang menyebabkan orang lain kehilangan minat dan merasa bahwa hidup tidak ada artinya. Teriakan memilukan kol cicada datang dari pavilion. Jangkrik dingin. Zhang Fan tersenyum meremehkan. Tampaknya ini adalah binatang spiritual kelahirannya. Dia telah menyembunyikannya dengan baik. Jika dia tidak mendesaknya secara ekstrim, dia akan berpikir bahwa dia adalah ular iblis api dan es, sama seperti gadis itu. Kau ingin mempertaruhkan nyawamu, binatang spiritual natal yang menghancurkan diri sendiri. Hanya denganmu, dia mencibir. Dengan sedikit gerakan indera ketuhanannya, sekelompok burung gagak berkaki tiga menyerbu. Perisai cahaya, yang terbentuk dari mantra pelindung yang tak terhitung jumlahnya, hancur dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, wanita paruh baya itu menjerit mengerikan. Kol Cicada meratap sedih dan meledak menjadi gumpalan kabut es, yang dengan cepat menyebar. Ci, api di tubuh beberapa burung berkaki tiga pertama segera padam. Kabut dingin yang bersentuhan dengan mereka juga mengembun. Kemudian, kabut itu membeku menjadi tetesan es oleh udara dingin di belakangnya. Pada saat yang sama, burung gagak berkaki tiga yang menyala-nyala melesat maju satu demi satu. Api padam, embun mengembun, embun beku terbentuk, lalu mencair. Begitu saja, siklus itu tidak pernah berhenti. Hanya dalam beberapa saat, kabut es itu telah habis sepenuhnya, hanya menyisakan wanita paruh baya dengan ekspresi dingin, menatap ke arah merah menyalai yang turun dari langit. Yang mengejutkan Zhang Fan, kabut es yang dihasilkan oleh ledakan diri Kol Cicada cukup kuat. Puluhan trilek fire crawls mengelilinginya, tetapi hanya beberapa dari mereka yang dapat mencapai Kol Cicada setelah kabut es habis. Tidak mengherankan jika Kol Cicada berpikir bahwa dia dapat binasa bersama musuh-musuhnya, dia sama sekali tidak sombong. Akan tetapi, meski hanya tinggal satu burung berkaki tiga yang tersisa, perempuan paruh baya yang sudah diambang kematian akibat ulah jangkrik dingin yang menghancurkan dirinya sendiri itu tetap tidak dapat melawan. Burung berkaki tiga terakhir telah menyusut hingga seukuran kepalan tangan, dan melesat ke atas kepalanya. Kemudian, burung itu meledak dengan suara, bang, dan berubah menjadi aliran hangat, mengalir ke titik akupuntur bayhuinya. Dalam sekejap, ekspresi dingin di wajahnya mencair. Kemudian, wajahnya memerah, dan asap hijau keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya tampak berminyak. Dia jatuh ke belakang, tidak pernah bergerak lagi. Keempat orang itu semuanya meninggal. Saat mereka meninggal, harta karun ajaib yang telah kehilangan kendali jatuh dari langit satu persatu, bahkan pedang terbang milik lelaki tua bermarga Chen jatuh tiba-tiba. Sejak saat itu, senjata spiritual tingkat menengah pedang bayangan api tidak terkekang. Di bawah kendali Zhang Fan, pedang itu berubah menjadi bayangan api lagi dengan teriakan gembira, menusuk perisai perak lelaki tua itu retak. Dengan suara retak, perisai itu bergoyang sedikit, dan cahayanya meredup 90 persen, tetapi tidak runtuh. Hah! Zhang Fan melirik dengan terkejut ke arah token yang melayang di tengah perisai, berpikir bahwa orang yang membuatnya cukup luar biasa karena token itu dapat menangkis serangan senjata spiritual tingkat menengah tanpa menghancurkannya. Namun, hanya itu saja. Dengan penglihatannya, dia telah lama menyadari bahwa penghalang cahaya telah meredup di bawah serangan pedang bayangan api. Pada saat yang sama, retakan juga muncul pada token tersebut. Lebih jauh lagi, retakan terus menyebar dan meluas. Saat Zhang Fan hendak menggunakan pedang bayangan api untuk melancarkan pukulan terakhir, situasi tiba-tiba berubah. Lelaki tua bermarga Chen, yang tadinya duduk bersila di bawah perlindungan perisai, tiba-tiba berdiri. Ada sebuah benda di tangan kanannya yang menyilaukan. Dia segera melihat sekeliling, dan wajahnya tidak dapat menahan ekspresi sedih. Dia berkata dengan marah, bajingan kecil, kau sangat kejam. Hari ini, aku, Chen Daoyuan, tidak akan membiarkanmu pergi. Kesedihan di wajah lelaki tua itu semakin kuat. Tiba-tiba, dia memuntahkan saripati darah, yang berubah menjadi kabut darah. Kabut itu menyelimuti benda di telapak tangannya dan dengan cepat meresap ke bawah. Melihat kejadian ini, Zhang Fan diam-diam berpikir kalau dirinya telah salah perhitungan, wajahnya pun tak kuasa menahan ekspresi getir. Pada saat ini, dia telah melihat dengan jelas apa yang ada di tangan lelaki tua itu. Itu adalah jimat harta karun. Namun, lelaki tua ini layak berada di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun. Dia benar-benar cerdik dan berhati-hati. Berdasarkan fakta bahwa dia telah memanipulasi energi spiritualnya begitu lama dan dia mengeluarkan seteguk esensi darah, tidak sulit untuk memahami apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin dia takut bahwa satu serangan dari jimat itu tidak akan mampu melukai Zhang Fan, jadi lelaki tua itu menggunakan metode menyuntikkan esensi darahnya secara paksa ke dalam jimat itu. Dalam satu tarikan napas, semua kekuatan jimat itu dilepaskan sekaligus. Biasanya, jika jimat belum pernah digunakan sebelumnya, jimat tersebut dapat digunakan 10 kali. Setiap kali, jimat tersebut akan memiliki sekitar 30 persen kekuatan harta karun asli. Namun, seringkali, 30 persen kekuatan harta karun asli tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi, lelaki tua itu menggunakan metode melepaskan semua kekuatan jimat sekaligus untuk melancarkan serangan yang setara dengan kekuatan harta karun asli. Dalam keadaan normal, Zhang Fan tidak akan terlalu mempermasalahkan jimat. Paling-paling, dia akan berada dalam kekacauan, tetapi jimat itu tidak akan dapat melukainya. Namun, saat ini dia sedang menghadapi lapisan ke-10 dari kekuatan harta karun ajaib. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan seorang Grandmaster Formasi Inti, masih sulit baginya untuk menerima kekuatan penuh dari harta karun ajaib itu. Mati demi aku, orang tua itu berteriak, tangan kirinya menunjuk ke arah Zhang Fan, dan jimat di telapak tangannya terbakar dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, sebuah gunung hijau Zhangrut Mini muncul di depan lelaki tua itu sebelum menghilang ke udara tipis. Ketika muncul kembali, gunung itu sudah tepat di atas Zhang Fan, dan telah menjadi sangat besar dalam sekejap mata. Dengan dia sebagai pusatnya, semua yang berada dalam radius 10 meter menjadi gelap. 56. Bagaimana perasaan Sun Wukong saat ia ditekan di bawah gunung 5 elemen? Zhang Fan tidak tahu. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak mengatasinya, dia akan segera mengalaminya sendiri. Sambil mendesah dalam hatinya, Zhang Fan hanya bisa memberi isyarat dan menunjuk pedang bayangan api. Kemudian, dia memasukkan tangannya ke dalam tas kiankun. Gerakannya sedikit ragu-ragu, dan sedikit kengganan muncul di wajahnya. Dengan ujung jarinya, pedang bayangan api segera berubah menjadi bayangan merah menyala yang panjangnya 100 meter. Dengan ketajaman yang tak terbatas, pedang itu menusuk lurus ke atas seperti pilar raksasa yang dapat menopang langit. Dalam sekejap mata, pedang itu mencapai dasar puncak hijau dan menghentikan momentum ke bawahnya. Namun setelah beberapa saat, seperti pilar giyok yang retak atau kaca yang pecah, bayangan cahaya yang dibentuk oleh pedang bayangan api tampak sedikit tidak stabil. Kemudian, bayangan cahaya yang tak terlihat itu tampaknya tidak mampu menahan tekanan berat dan samar-samar tampak terdistorsi. Hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan ekspresi senang, tidak ada gunanya. Apakah senjata spiritual dapat menandingi senjata ajaib? Nak, terimalah kematianmu dengan patuh. Mendengar ini, Zhang Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik dan terlalu malas untuk menjawab. Jika dia berada di puncak tahap kondensasi Ki, dia bisa menggunakan pedang bayangan api, senjata spiritual tingkat menengah untuk melawannya dan tidak akan dirugikan. Dia bahkan bisa menghabiskan kekuatan puncak diok sampai habis. Meskipun itu adalah senjata ajaib, pengendalinya hanyalah seorang kultifator tahap kondensasi Ki. Bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya? Selama setiap senior tahap pendirian fondasi memiliki senjata spiritual, mereka tidak akan takut terhadapnya. Sayangnya, kultifasinya masih belum memadai. Sekali lagi, ia merasakan kesulitan karena kultifasinya rendah. Bahkan jika itu bukan untuk umur panjang, hanya untuk perlindungan diri, ia harus memikirkan lebih banyak cara untuk mencapai tahap pembentukan fondasi lebih awal. Namun, ini adalah masalah masa depan. Masalah di depannya sudah di depan mata. Pedang bayangan api perlahan-lahan tidak dapat bertahan lagi. Potongan-potongan cahaya berhamburan seperti hujan meteor, dan cahaya tubuh utamanya menjadi semakin redup. Diperkirakan bahwa setelah beberapa saat, sumbernya akan terluka, dan bahkan mungkin runtuh. Pada saat ini, tangan Zhang Fan telah ditarik keluar dari tas kiankun. Kertas jimat berwarna merah menyala, berat, dan tebal muncul di tangannya. Saat sejumlah besar kekuatan spiritual dituangkan ke dalamnya, kertas itu perlahan-lahan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jimat harta karun. Ketika lelaki tua itu melihatnya, dia langsung berteriak kaget. Pada saat yang sama, dia merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Jurus pertamanya adalah alat roh, diikuti oleh alat dharma tingkat atas, mantra kuat, dan sekarang harta jimat. Orang macam apa yang mereka provokasi? Meskipun ia juga memiliki jimat harta karun, jimat itu diwariskan dari leluhurnya. Bahkan setelah beberapa generasi, ia tidak mau menggunakannya. Namun, seorang pemuda secara acak telah mengambilnya dengan santai. Bagaimana ia bisa merasa tenang? Tidak ada jalan kembali sekarang. Orang tua itu mengatupkan giginya dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kemudian, dia memuntahkan lagi saripati darah, yang berubah menjadi garis darah yang memercik ke puncak batu giyok di udara. Setelah melakukan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan kerutan di wajahnya menjadi lebih dalam dan lebih padat. Hanya cahaya di matanya yang lebih menyala saat dia menatap Zhang Fan dengan saksama. Di matanya, ada kesenangan membalas dendam atas kebenciannya yang besar, tetapi juga sedikit kegelisahan. Singkatnya, ada ratusan perasaan campur aduk. Bahkan dia sendiri takut tidak akan bisa menyelesaikannya. Zhang Fan bahkan tidak berminat untuk memperhatikan tatapannya. Setelah terstimulasi oleh seteguk esensi darah dari lelaki tua itu, puncak giyok itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Diiringi suara, kaca-kaca, itu seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Cahaya merah menyala itu mulai runtuh. Bagaimanapun, itu masih merupakan alat roh kelas menengah. Dia tidak bisa menyianyaiakannya. Zhang Fan juga tidak berniat membiarkannya bertahan dengan paksa. Dengan susah payah, dia bergerak dan memanggilnya kembali. Pada saat yang sama, tangan kanannya seperti bendungan yang jebol. Sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak keluar dengan hebat. Dalam sekejap mata, kekuatan spiritual di tubuhnya kurang dari 3 banding 1. Ada juga garis merah yang sangat kental yang muncul dari dantiannya, dan kemudian memasuki jimat harta karun. Berengsek. Persyaratan kekuatan spiritual dari jimat harta karun gelang burung vermilion ini terlalu besar. Zhang Fan hanya menggunakan metode normal untuk mengaktifkan kekuatannya, dan jimat itu hampir membuatnya kering. Jika dia seperti lelaki tua itu dan melepaskan semua kekuatannya sekaligus, dia mungkin harus meminum sari buah citron seperti air. Begitu dia menarik pedang bayangan api, puncak batu giyok di atas kepalanya tidak lagi terhalang. Dengan gemuruh keras, puncak itu jatuh. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, puncak itu telah hancur kurang dari 10 kaki di atasnya. Tekanan angin yang kencang menyebabkan rambutnya berhamburan. Situasinya sangat kritis, tetapi Zhang Fan masih tidak punya niat untuk menghindar. Dia bahkan tidak melepaskan jimat pertahanan. Dia bahkan tidak melepaskan satu pun jimat pertahanan. Seolah-olah dia sudah menyerah. Begitu lancar, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira. Menghadapi lelaki dengan banyak harta ini, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan tekanan. Hanya surga yang tahu kapan dia akan mengeluarkan sesuatu lagi dari tas kiankunnya. Sayangnya, surga tampaknya tidak berpihak padanya. Tepat saat dia mengira hasilnya sudah diputuskan, wajahnya dipenuhi kegembiraan, perisai cahaya hitam, tanpa peringatan, bangkit dari tubuh Zhang Fan dan menghalangi puncak giok. Saat ini, dasar puncak batu giok hanya berjarak tiga kaki dari dahi Zhang Fan. Jarak tiga kaki ini seperti parit alami yang tidak dapat dilintasi apapun yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu agak tidak mengerti. Dia jelas tidak melihat pergerakannya, jadi dari mana perisai cahaya ini berasal. Dan itu sangat kuat. Dia melihat dengan jelas bahwa, di bawah tekanan mengerikan dari puncak batu giok, perisai cahaya itu hanya sedikit bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Sebaliknya, di bawah dampak puncak batu giok, perisai itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan bangkit kembali. Serangan yang setara dengan senjata sihir secara tak terduga tidak mampu melakukan apapun terhadap perisai cahaya yang tidak mencolok. Bagaimana ini mungkin? Lelaki tua itu mengulangi ucapannya dengan tidak percaya. Tampaknya ekstase sebelumnya telah menguras abis seluruh energinya. Bahkan matanya yang cerah, satu-satunya yang tidak seperti mata lelaki tua, tampak keruh. Apa yang tidak mungkin? Sebelum Zhang Fan mengaktifkan perisai liontin giok hitam, dia sudah tahu ini akan menjadi hasilnya. Secara logika, dengan kekuatan perisai hitam itu, perisai itu pasti tidak akan mampu menahan serangan senjata sihir. Namun, kekuatan puncak giok saat ini juga jauh dari kekuatan senjata sihir. Melihat metode serangannya, Zhang Fan mengerti bahwa ini adalah senjata ajaib yang mirip dengan segel langit terbalik. Beratnya pasti mencengangkan. Mengabaikan kekuatan senjata ajaib itu, beratnya saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar harta dan teknik pelindung. Meskipun jimat harta karun dapat menyegel kekuatan senjata ajaib, jimat itu tidak dapat menyegel bahan senjata ajaib itu. Selain itu, ini adalah senjata yang mengandalkan beratnya untuk menekan orang, jadi jimat itu sangat bergantung pada bahannya. Hasilnya adalah meskipun kekuatan senjata ajaib itu dapat diaktifkan, kekuatan sebenarnya, bahkan jika orang tua itu, yang berada pada tahap kondensasi Ki, jauh lebih rendah daripada senjata ajaib itu sendiri. Dengan kata lain, itu tidak cocok digunakan untuk menyegel jimat harta karun. Hanya senjata ajaib yang mengandalkan kekuatan teknik yang benar-benar cocok untuk digunakan untuk membuat jimat harta karun. Misalnya, gelang burung vermilion. Pada saat ini, waktu yang dibeli perisai hitam memainkan perannya. Teriakan panjang tiba-tiba bergema di udara. 57. Meskipun penghalang pelindung liontin giyok hitam kuat, durasinya singkat. Setelah 3 detik, penghalang itu menghilang. Jumlah waktu ini tidak berarti apa-apa pada waktu normal, tetapi pada saat ini, itulah perbedaan antara hidup dan mati. Perbedaan waktu 3 nafas memungkinkan Zhang Fan berhasil mengaktifkan vermilion birdband. Tiba-tiba, teriakan panjang menembus awan. Kedengarannya seperti tangisan burung phoenix, seperti tangisan bayi, seperti seruling, dan lebih mirip lagi seperti genderang. Pada saat yang sama, jimat di tangan Zhang Fan menyala dan berubah menjadi cincin merah menyala. Cincin yang berkilauan seperti kristal merah itu terbang dan mengembang bersama angin. Dalam sekejap, cincin itu menjadi sangat besar, melilit puncak batu giyok dari bawah hingga ke tengah. Tiba-tiba, seakan-akan seluruh dunia kehilangan warnanya. Semua cahaya berkumpul di pusat lingkaran. Di sana, seekor burung merah menyala mulai terbentuk. Tubuhnya diselimuti api yang tak pernah padam. Guntur bergemuruh. Ia adalah salah satu dari empat roh. Itu adalah binatang mistis dari selatan, burung vermilion. Makhluk itu berkepala ayam, berdagu burung layang-layang, berleher ular, dan memiliki bulu ekor panjang seperti api yang bergoyang tertiup angin. Gerakannya malas dan santai. Makhluk itu tidak tampak seperti sedang mencoba memandang rendah dunia. Pesona. Melihat burung vermilion di langit, Zhang Fan tampaknya telah menyadari sesuatu. Jika gagak berkaki tiga miliknya memiliki wujud, maka burung vermilion dihadapannya juga terbentuk dari energi spiritual. Namun, ia memiliki daya tarik tersendiri. Wujud asli dari vermilion bird band adalah harta karun pribadi Namong Wuang. Darmanya juga adalah vermilion bird of the south. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mampu memahami jimat itu dan menempanya menjadi harta karunnya. Memikirkan hal ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Apakah dia bisa melakukan hal yang sama? Saat gelang burung vermilion muncul, lelaki tua bermarga Chen berubah pucat, sangat berbeda dengan perenungannya yang santai dan tak tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator dari Kinzou. Di masa mudanya, dia berkeliling dunia sebagai seorang kultifator nomaden. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali grup burung vermilion yang terkenal itu? Kelompok Suzaku juga merupakan eksistensi terbaik di antara harta karun ajaib. Dibandingkan dengan puncak giyok, kesenjangannya terlalu besar. Tidak ada bedanya antara harta karun ajaib dengan harta karun roh. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri. Kenyataannya lebih kejam dari apa yang dibayangkannya. Di bawah kendali gelang burung vermilion, puncak zamrut di udara berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Kadang-kadang ia mengembang, kadang-kadang menyusut, kadang-kadang bergerak ke atas, kadang-kadang bergerak ke samping, tetapi ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari gelang burung vermilion. Sebaliknya, ia memberi lawannya cukup waktu. Burung vermilion, yang telah menyerap cukup banyak energi spiritual, dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Ia tampak anggun dan mewah. Ia melirik ke samping ke puncak hijau dan akhirnya menampakkan keagungannya. Ia menerkam dengan anggun, tidak seperti bian zuang yang menikam harimau, tetapi lebih seperti burung layang-layang yang kembali ke hutan, lincah dan anggun. Seperti ikan yang berenang, burung vermilion mengayunkan bulu ekornya yang panjang dan mengitari puncak hijau. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan tampak terpisah dari gunung. Cahayanya memudar, dan ketika sosok burung vermilion muncul kembali, ia sudah mendongakkan kepalanya, menatap puncak gunung hijau. Tubuhnya seperti naga melingkar yang melilit gunung, dan bulu ekornya yang halus menjuntai ke bawah, seperti jalan pegunungan yang berkelok-kelok, yang ujungnya dapat dilihat di dasar puncak gunung hijau. Dibandingkan dengan gunung yang besar, sosok burung vermilion tampak begitu kecil. Meski begitu, saat ia berputar mengelilingi gunung, ia tampak santai dan nyaman. Sebaliknya, puncak hijau yang mengjulang tinggi membuat orang merasa terperangkap seperti kura-kura dalam toples, tidak aman. Apa yang terjadi selanjutnya hanya membuktikan bahwa perasaan ini tidak salah. Api pun berkobar dan membakar gunung itu. Api ini bukan api biasa. Api ini terbentuk dari gabungan energi spiritual dari selatan. Api ini disebut api nanmingli. Keempat binatang suci itu menjaga keempat penjuru. Kebajikan mereka setara dengan langit dan bumi. Mereka juga dicintai oleh langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka dapat mengumpulkan energi spiritual dari logam, kayu, air, dan api dari kelima elemen untuk mereka gunakan sendiri. Oleh karena itu, meskipun hanya ada jejak api nanmingli di tengah kobaran api yang membakar gunung, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh puncak hijau. Pertama, berubah menjadi embun. Seperti hujan, ia melawan kobaran api yang memenuhi langit. Namun dalam sekejap mata, cahaya zamrut itu padam. Gunung itu menampakkan warna logam. Seperti gunung besi berkualitas tinggi. Kemudian, gunung itu perlahan berubah menjadi merah. Terlalu banyak yang bisa dilihat oleh mata. Tiba-tiba, semua tepi dan sudutnya meleleh. Gunung itu tampak seperti telah dikikir. Akhirnya, seluruh bagian gunung itu meledak seperti letusan gunung berapi. Api yang berkobar menyembur keluar. Puncak hijau mengjulang yang megah dan megah beberapa saat yang lalu runtuh dalam sekejap. Bahkan bagian yang runtuh pun tampak berubah menjadi bahan bakar terbaik. Mereka terbakar di udara seperti hujan api. Cahayanya terang sesaat lalu menghilang dalam sekejap mata. Saat puncak hijau itu terbakar, harapan dan semangat terakhir di mata penatua Chen lenyap tanpa jejak. Kalau bukan karena bola matanya masih bergerak tanpa sadar, dia tidak akan terlihat seperti orang hidup. Kekuatan penuh puncak hijau bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator kondensasi ki kecil seperti dia. Terlebih lagi, dia tidak memiliki sumber daya seperti Zhang Fan. Jika dia memiliki sari buah citrun sebagai suplemen, dia tidak akan berakhir seperti ini. Esensi seseorang ada dalam darahnya. Esensi darah disebut esensi darah. Tidak peduli apakah makhluk itu abadi atau fana, selama ia manusia, ia hanya bisa menghasilkan tiga tetes sari pati darah. Namun, tergantung pada kekuatan tubuh, esensi yang terkandung dalam esensi darah akan berbeda. Baru saja, untuk mengeluarkan kekuatan terbesar dari jimat itu, tetua Chen telah menghabiskan dua tetes. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Begitu tetes ketiga esensi darah dipaksa keluar, dia akan langsung mati. Saat ini, bahkan jika dia tidak memaksakan tetes ketiga, dia tidak akan jauh dari kematian. Tubuhnya sangat kelelahan. Ketika dia melihat puncak hijau, yang telah diakorbankan begitu banyak untuk dipanggil, begitu mudah terbakar seolah-olah terbuat dari kertas, dia sangat bersemangat. Bukan hanya hatinya seperti abu mati, tetapi dia juga menunjukkan tanda-tanda kehabisan minyak. Tak hanya dia sangat terangsang, bahkan pemilik jimat itu, Zhang Fan, tak dapat menahan ekspresi tak biasa saat melihat kekuatan jimat itu. Namun, dia tidak terlalu peduli saat ini. Ketika jimat tidak digunakan, jimat itu kira-kira dapat diaktifkan 10 kali. Setiap kali, jimat itu akan bertahan selama sekitar 10 tarikan napas. Jika dia tidak menggunakannya, jimat itu tidak akan berguna. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menunjuk. Kelompok burung Vermillion yang melayang di udara tiba-tiba terbang keluar. Sasarannya adalah lelaki tua pucat pasi bermarga Chen. Tidak mengherankan, burung Vermillion mengepakkan sayapnya dan menciptakan badai api yang mengamuk. Percikan api yang keluar belum jatuh ke tanah, tetapi bahkan abu pun tidak tersisa. Di bawah kobaran api yang dahsyat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Melihat hal ini, Zhang Fan tidak berhenti. Sebaliknya, ia memerintahkan kelompok burung Vermillion untuk segera berputar mengelilingi lembah kecil itu. Mayat, peralatan sihir, jejak mantra, aura manusia, dan sebagainya, semuanya hancur total. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menggunakan pedang bayangan api, jaring penyembuhan surga, juba emas hitam, gagak berkaki tiga berapi, liontin biok hitam, dan pita burung Vermillion. Meskipun liontin biok hitam tidak memiliki asal-usul yang tepat, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis iblis kecil si Ruo akan merahasiakannya untuknya, jadi itu tidak masalah. Namun, semua yang datang dari Namong Yi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, mereka yang khawatir tentang keberadaan mutiara naga api sembilan dan ingin membalas dendam pada Namong Yi akan berbondong-bondong mendatanginya. Hasilnya bisa dibayangkan. Setelah beberapa saat, di lembah kecil itu, yang ada hanyalah bumi hangus, langit penuh api, dan aura dominan burung Vermillion selatan. Menatap sosok burung Vermillion yang anggun dan mewah, wajah Zhang Fan tiba-tiba menampakkan ekspresi yang rumit. 58. Di bawah tatapan Zhang Fan yang rumit dan tidak dapat dijelaskan, 10 tarikan napas waktu telah berlalu. Burung Vermillion meregangkan tubuhnya dengan santai dan puas sebelum bergabung kembali ke dalam ring. Dengan kilatan api, gelang burung Vermillion sekali lagi berubah menjadi jimat dan jatuh ke tangannya. Dia merasakan aura jimat itu dan mendapati auranya sedikit berkurang. Tidak akan jadi masalah jika menggunakannya sembilan kali lagi. Zhang Fan menghela napas panjang lega dan memasukkannya ke dalam tas kiankunnya. Musuh-musuhnya telah dibasmi, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Ekspresi rumit di wajahnya perlahan-lahan menjadi jelas dan berubah menjadi kekhawatiran. Setelah menyaksikan kekuatan gelang burung Vermillion, tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya itu di tangan seorang Grandmaster formasi inti seperti Namong Wuang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh Namong Yi dan mencuri mutiara Naga Api Sembilan selamanya. Tidak ada yang namanya tembok yang tidak bisa ditembus. Cepat atau lambat, Namong Wuang akan datang kepadanya dengan gelang burung Vermillion miliknya yang asli. Dia mungkin akan membawa serta rekan daunnya, yang juga seorang Grandmaster formasi inti. Pada saat itu, apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, wajah Zhang Fan menjadi gelap dan hatinya menjadi gelisah. Dalam situasi di mana mereka tidak punya cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri, mustahil bagi siapapun untuk tidak menganggap enteng musuh yang begitu kuat di bawah pohon. Untuk menjadi lebih kuat, dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pasangan Namong, dia setidaknya harus memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Karena tidak punya pilihan lain, Zhang Fan memutuskan untuk menggunakan mutiara Naga Sembilan Api dengan lebih hati-hati. Keinginannya untuk menjadi lebih kuat juga meningkat tanpa batas. Setelah mengambil keputusan, dia biasanya mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Hah, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Fan tercengang dan tersenyum pahit. Mengumpulkan piala setelah pertempuran telah menjadi kebiasaannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia lupa melindungi Taskian Kun milik kelima orang itu saat dia begitu bingung. Sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh api ilahi burung Vermillion. Belum lagi Taskian Kun, bahkan tidak ada sehelai kain pun yang tersisa. Tidak menemukan piala apapun, Zhang Fan hanya tertegun sejenak, tetapi dia tidak terlalu kecewa. Dia hanya terbiasa dengan hal itu. Dia tidak berpikir bahwa kelima orang itu akan memiliki sesuatu yang bagus di tangan mereka, jadi tidak apa-apa jika mereka pergi. Namun saat dia melihat bumi hangus di hadapannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Dalam pikirannya, pertempuran sebelumnya terus terputar, dan Zhang Fan merenungkan dirinya sendiri dengan sikap yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dalam pertarungan kelompok, tampak seperti dia melawan satu lawan banyak, tetapi sebenarnya, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dalam pertarungan antara kultifator tingkat rendah, pengaruh objek eksternal diperbesar hingga ekstrim. Mirip seperti di dunia Fana, saat orang-orang biasa yang tidak pernah berlatih bela diri bertarung satu sama lain, meski mereka memegang tongkat di tangan, mereka akan mampu melawan satu lawan banyak dan menang. Dalam pertarungan antar jagoan dunia bela diri, senjata dewa sekalipun tidak akan mampu memainkan peranan yang menentukan. Membandingkan Zhang Fan dengan lima orang yang tewas, tidak ada bedanya dengan menggunakan senjata dewa untuk bertarung dengan pisau dapur. Terlebih lagi, dia dipukuli hingga seperti itu. Itu memang alasan yang cukup baginya untuk merenungkan dirinya sendiri. Dia terlalu bergantung pada objek eksternal. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela nafas. Ia teringat akan rasa takjub yang ia rasakan saat pertama kali melihat burung vermilion. Pesona yang menyentuhnya bahkan lebih dari sekadar kekuatannya yang besar. Belakangan ini, karena mutiara naga sembilan api, sarang burung gagak, dan benda-benda lainnya, tanpa disadari ia menjadi tergantung pada benda-benda tersebut. Ia telah melonggarkan persyaratannya untuk kultivasinya sendiri dan telah menggali lebih dalam tentang gagak emas berkaki tiga. Dia telah lupa bahwa ini adalah fondasi sejati keberadaannya. Terutama saat dia ketagihan dengan perasaan kekuatan yang dibawa oleh mutiara naga api sembilan, dia semakin fokus memikirkan cara untuk mengerahkan kekuatannya semaksimal mungkin. Mutiara naga sembilan api memang kuat, memungkinkannya mengendalikan puluhan ribu gagak berkaki tiga dengan kultivasi pemurnian kinya. Jika dia memadatkannya hanya dengan indra ilahinya saja, mungkin bahkan para senior pendirian yayasan tidak akan mampu melakukannya, bukan. Kekuatan virtual semacam ini membuatnya mengabaikan banyak hal. Baru ketika burung Vermillion muncul, dia menyadari sesuatu. Tak peduli seberapa banyak, seberapa kuat teknik transformasinya, dapatkah itu dibandingkan dengan serangan Vermillion Bird. Akar dari semua ini masih penelitian dan pengembangan Golden Crow itu sendiri. Akhir-akhir ini, dia terlalu asik dengan objek eksternal dan mengabaikan hal-hal penting. Terlebih lagi, setelah memikirkannya secara mendalam, sekalipun itu adalah benda-benda eksternal, Zhang Fan belum memperlihatkan kekuatannya secara maksimal, itulah sebabnya pertempuran ini menjadi sangat sulit. Benang emas merah pada jubah emas hitam tidak mampu membunuh lelaki besar dan lelaki tua itu di saat yang bersamaan, juga tidak mampu menjebak lelaki tua itu dan melemahkan penghalangnya, sehingga mustahil baginya untuk melepaskan jimat harta karun itu dengan sepenuh hati. Setelah itu, ketika dia menyadari bahwa lelaki tua itu menggunakan jimat harta karun, dia tidak memperhatikan dan terus membuang-buang waktu pada kedua wanita itu. Dia berpikir bahwa bahkan jika lawan menggunakan jimat harta karun, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan metodenya. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua bermarga Chen itu cukup berhati-hati dan kejam, melepaskan semua kekuatan jimat harta karun itu sekaligus. Pada saat yang sama, dia juga merangsangnya dengan esensi darahnya, yang akhirnya menyebabkan masalah besar baginya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pengalamannya dalam pertempuran kelompok dan ketidakmampuannya untuk membedakan antara prioritas dan prioritas. Namun, alasannya adalah karena semuanya berjalan lancar baginya, yang menyebabkannya tanpa sadar menjadi sombong. Pertama, ia memperoleh mutiara naga sembilan api, kemudian memperoleh sarang gagak, kemudian memaksa Siruo dan Bayi, dua wanita surgawi yang sombong, untuk mundur. Akhirnya, setelah melarikan diri sebelas kali untuk menyelamatkan diri, ia tidak hanya tidak mengenali dirinya sendiri, tetapi ia malah menjadi puas diri dan menjadi semakin sombong. Ini seperti seorang pelayan di Half-Laysure Hall miliknya yang sering membual di depan orang luar tentang bagaimana ia selalu disiksa oleh selir-selirnya sampai-sampai ia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan bagaimana punggungnya sakit. Kenyataannya, ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dari segi sifatnya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum pahit. Dia telah merasa puas diri untuk waktu yang lama, tetapi ternyata apakah itu kultivasinya, jalan yang ditempuhnya, atau bahkan alat sihir yang paling dibanggakannya, semuanya ada masalah. Untungnya, musuhnya kali ini hanya lima orang kultivator kondensasi kibiasa, jadi dia mempunyai kesempatan untuk merenungkan dirinya sendiri setelahnya. Bagaimana jika orang-orang yang menemukan rahasianya adalah ahli setingkat si Ruo dan Baiyi? Bisakah mereka dibungkam dengan mudahnya? Dan ini terjadi di lembah tanpa kembali, di mana orang-orang yang datang dan pergi semuanya adalah kultivator kondensasi kitingkat rendah. Jika dia keluar dan bertemu dengan satu atau dua ahli senior pembentukan fondasi atau pembentukan inti, maka tidak perlu disebutkan lagi. Dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi membungkam mereka. Peringatan. Pada akhirnya, dia tidak cukup berhati-hati. Ketika dia menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen besar, dia ceroboh ketika mencoba membungkam mereka, hampir menyebabkan dirinya terjebak dalam baku tembak. Jalan kultivasi benar-benar penuh dengan bahaya dan bahaya di setiap langkah. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju umur panjang. Di lembah kecil ini, kesalahan besar yang dibuatnya dan musuh yang tidak terlalu kuat membuat Zhang Fan dapat melihat dirinya sendiri dengan jelas dan mengenali jalannya. Perlu diketahui, ketika orang seangkatannya menapaki jalan tersebut, disamping dibekali kekuatan, keimanan, dan keberuntungan, mereka juga dituntut untuk bersikap hati-hati, bagai berjalan di atas es tipis, bagai menghadapi jurang yang dalam. Sambil menoleh dalam-dalam, Zhang Fan berjalan keluar dari lembah kecil itu dengan langkah lebar dan terbang jauh. Pertempuran itu tak hanya meninggalkan tanah hangus dan lima nyawa di lembah kecil itu, tetapi juga meninggalkan jejak terakhir kegelisahan di hatinya. Yang diambilnya adalah hati Dao yang tidak keras kepala, tidak terasing, tidak-tidak sabaran, tidak sombong, dan tidak bergantung pada hal-hal lahiriah. 59. Gerimis terus berlanjut sepanjang hari. Lambat laun, saat hujan hendak berhenti, hujan tiba-tiba menjadi lebih deras. Awan gelap yang tak berujung tampak terbentuk dari udara tipis. Dalam sekejap mata, awan-awan itu menutupi seluruh langit. Kegelapan itu tampak memadat, seberat seribu kati, dan menutupi kepala semua makhluk hidup. Awan gelap menekan kota, mengancam akan menghancurkannya. Di bawah tekanan berat itu, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Pada saat itu, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Seolah-olah semua rasa frustrasi yang terkumpul telah dilepaskan. Dalam sekejap, hujan turun seperti tirai, membelah langit dan bumi. Guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan ular-ular perak menari-nari. Hamparan putih yang luas, dan suara ledakan tak henti-hentinya. Seiring berlalunya waktu, aliran sungai di pegunungan berubah menjadi deras, dan air terjunnya menyerupai bimas sakti, membentuk tirai tebal air putih terang. Di luar air terjun, kurang dari 200 kaki jauhnya, terdapat area luas gubuk-gubuk sederhana. Gubuk-gubuk itu miring ke kiri dan kanan, dan diterpa angin dan hujan, gubuk-gubuk itu hampir runtuh. Di bawah cahaya petir, terlihat jelas bawah tiang-tiang bambu yang menopang gubuk-gubuk itu berukuran tiga panjang dan dua pendek. Sisi kirinya tebal, dan sisi kanannya tipis. Bahkan seorang petani biasa tidak akan membangunnya seperti ini. Mereka memang tidak dibangun oleh seorang petani. Pada saat ini, di bawah gubuk-gubuk, sekelompok monyet, yang tingginya setengah manusia, berkumpul satu sama lain, menggigil sambil mencoba menghangatkan diri. Di bagian atas, ada lubang yang tampak seperti jendela atap. Air hujan turun terus-menerus, memisahkannya menjadi tumpukan. Suara ratapan terdengar naik turun. Entah mereka sedang mengeluh satu sama lain atau mengutuk langit dan bumi. Anehnya, pandangan mereka sesekali berhenti pada air terjun yang tak jauh dari sana. Setiap kali hal ini terjadi, ratapan itu akan semakin menyedihkan. Mendengarnya membuat orang sedih, dan mendengarnya membuat orang menitikkan air mata. Ada juga kesedihan yang tak terlukiskan. Monyet-monyet ini bukanlah monyet biasa. Mereka dapat dianggap sebagai binatang iblis, dan mereka bahkan memiliki kerabat yang cukup kuat. Mereka memiliki garis keturunan yang mirip dengan kerabat tuber lengan panjang, dan penampilan mereka pun mirip. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, tidak akan ada yang mengira mereka satu sama lain. Perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya saja, kerabat tuber lengan panjang manapun dapat mengalahkan sekelompok dari mereka. Justru karena itulah kerabat tu yang terkenal dengan kekuatannya, tidak begitu menyukai kerabat ini. Mereka jelas tidak dekat, tetapi mereka juga tidak mengusir mereka, membiarkan mereka tinggal di dekat kerabat tuber lengan panjang seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau untuk mengintimidasi yang lain. Setidaknya mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak sepenuhnya tidak berguna. Salah satu kemampuan mereka sangat bagus. Mereka secara alami peka terhadap tanah spiritual, dan seringkali dapat menemukan tempat yang tidak terlihat dari luar, tetapi penuh dengan energi spiritual. Kemampuan ini dikenal luas, bahkan beberapa binatang iblis pun mengetahuinya. Ini adalah malapetaka. Seringkali, begitu mereka menetap di suatu tempat, mereka akan diusir oleh binatang iblis lain atau pembudidaya manusia, dan secara terang-terangan menempati sarang burung murai itu. Justru karena kemampuan inilah mereka disebut monyet roh oleh para pembudidaya manusia. Ada juga orang-orang kotor yang menyebut mereka monyet migran. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mencari tanah spiritual dan bermigrasi. Mereka benar-benar tidak beruntung. Di sisi lain, kelompok raroh dilembah tanpa kembali cukup beruntung. Mereka menemukan keluarga yang baik dan mengandalkan kerabat mereka yang lengannya lebih besar dari paha mereka. Dengan demikian, mereka dapat hidup dengan tenang. Jika kerabat mereka mengetahui hal ini, mereka pasti akan iri setengah mati. Tetapi sekuntum bunga tidak dapat mekar selama seratus hari, dan seekor monyet tidak dapat bahagia selama seribu hari. Sarang mereka tersembunyi dengan sangat baik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan datang mengetuk pintu mereka. Setelah serangkaian suara berdenting, mereka semua terlempar keluar. Tidak banyak yang meninggal, tetapi semuanya berdarah di kepala. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Mereka hanya bisa membangun tempat perlindungan sementara. Tanpa diduga, saat hujan turun, hujan pun turun dengan deras. Lembah tanpa kembali adalah tempat yang unik. Selama puluhan ribu tahun, setiap hari seperti musim semi, dan cuacanya bagus. Belum lagi monyet-monyet spiritual muda ini, bahkan nenek moyang mereka belum pernah melihat badai seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, kawanan monyet spiritual Tunawisma ini menangis di tengah hujan badai yang tak pernah mereka lihat selama 10 ribu tahun. Pada saat yang sama, mereka menatap air terjun dengan mata sedih. Mereka bingung. Sarang mereka begitu tersembunyi. Bagaimana setan itu bisa menemukan jalan ke sini? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Tepat saat mereka membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Guntur dan kilat yang dahsyat berhenti, seolah-olah sesuatu sedang terjadi. Tepat saat seekor monyet spiritual muda tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya keluar dari tempat berlindung, tiba-tiba terjadi ledakan. Kilatan petir setebal ember tiba-tiba meledak dari awan dan jatuh langsung ke bawah. Melihat tempat pendaratannya, itu adalah air terjun besar yang tampak seperti bima sakti. Melihat sarang mereka akan dihancurkan, semua monyet berteriak serempak. Mereka memeluk kepala, menutup telinga, dan menutup mata. Tampaknya surga tidak ingin monyet-monyet malang ini menjadi tuna wisma selamanya. Tepat saat petir hendak menerobos tirai air, ribuan sinar kemasan melesat keluar dari dalam dan saling bertautan di depan air terjun. Seperti jaring laba-laba raksasa, menghalangi petir. Saat bersentuhan, petir itu langsung runtuh dan berubah menjadi sinar petir yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir di jaring emas. Dengan suara ledakan, jaring emas itu tampaknya tidak dapat menahan kekuatan petir yang begitu besar. Jaring emas itu tiba-tiba terurai dan berubah menjadi ribuan sinar emas lagi, berhamburan ke segala arah. Ada yang menembus kayu, ada yang menembus batu, ada yang menembus air, dan ada yang menembus tanah. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Di tengah suara gemuruh itu, yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas. Tidak ada yang terlihat jelas. Suara yang begitu dahsyat itu membuat monyet-monyet itu terkejut setengah mati. Setelah beberapa lama, salah satu monyet spiritual berdiri dengan gemetar dan menjerit melengking. Dari kepala monyet hingga ekornya, ada jurang yang lurus dan ramping. Bulu di sekitarnya hangus hitam, memancarkan gelombang aroma kulit yang terbakar. Monyet itu melompat-lompat dua kali karena takut. Namun, tiba-tiba ia menjadi tenang dan melihat sekelilingnya dengan wajah penuh ketakutan. Pohon-pohon raksasa berubah menjadi arang, batu-batu berubah menjadi abu, ikan-ikan mengapung di sungai, dan sebuah lubang besar muncul di tanah yang subur. Semua tempat yang dilewati sinar kemasan berubah drastis. Di bawah guntur dan api, semuanya menjadi hangus. Sambil menepuk dadanya, monyet spiritual itu berbaring dengan patuh dan mendesak atas keberuntungannya. Di antara semua hal yang terpengaruh, hanya monyet itu yang memiliki janggut dan ekor yang lebat. Monyet itu hanya kehilangan sedikit bulu, jadi ia cukup beruntung. Setelah melepaskan semua kekuatan guntur dan api, benang emas yang tak terhitung jumlahnya tidak menghilang. Di bawah tatapan monyet-monyet, mereka berkumpul bersama dan memanjang keluar dari air terjun seperti jembatan lengkung. Ujung jembatan lainnya mencapai bagian depan gubuk. Kemanapun jembatan emas itu lewat, air terjun yang bergemuruh itu tidak dapat digoyahkan sama sekali. Sebaliknya, air terjun itu dipisahkan oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah ada tirai yang terangkat, memperlihatkan sebuah gua yang dalam di baliknya. Gua itu muncul di depan mereka. Kelompok monyet spiritual itu sangat bersemangat. Jika bukan karena guntur dan kilat yang terlalu mengejutkan, mereka pasti sudah mulai berteriak. Dalam waktu singkat, sosok emas gelap yang tak terlupakan muncul di ujung lain jembatan emas, dan dia berjalan keluar dengan santai dan tenang. Kemana pun dia lewat, jembatan emas akan runtuh dan berubah menjadi banyak ular emas yang bersembunyi di balik lengan bajunya. Sudah sepuluh hari, Zhang Fan berhenti di depan gubuk. Sambil mendesah, dia melihat ke tempat berkumpulnya awan hujan. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Enam puluh. Setelah sepuluh hari menyendiri, dia tidak menyangka akan disambar petir begitu dia keluar. Kemudian, dia menemukan bahwa seluruh dunia itu luas, seolah-olah telah berubah menjadi dunia manusia. Perlu diketahui bahwa lembah tanpa kembali membentuk ruangnya sendiri, yang mirip dengan batasan sekte karakteristik Dharma. Itu dapat membuat bagian dalam lembah tanpa kembali terasa seperti musim semi sepanjang tahun, dan cuacanya bagus. Itu seperti surga abadi. Namun kini, fenomena seperti itu muncul. Apa artinya? Di dunia kultifasi abadi, ada terlalu banyak hal yang dapat menyebabkan suatu fenomena. Ketika inti emas selesai, akan ada angin, awan, naga, dan harimau. Ketika jiwa baru lahir selesai, akan ada hantu yang menangis dan dewa yang melolong. Ketika harta karun ditemukan, dunia akan berubah. Zhang Fan berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Sebaliknya, asal-muasal fenomena tersebut membangkitkan minatnya. Itulah sebabnya mengapa dia memilih keluar dari pengasingannya saat ini. Tanah spiritual gua tirai air penuh dengan energi spiritual, yang menggantikan konsumsi pemurniannya. Hanya dalam tujuh hari, juba upacara emas gelap dan jaring penyembuhan surga telah disempurnakan sekali lagi menggunakan tali. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan dalam hal kualitas, mereka telah mencapai puncak alat sihir kelas atas. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Fan telah berkultivasi dengan tenang. Ia tampaknya mampu menyentuh penghalang tingkat ke-10, tetapi ia harus melepaskan gagasan untuk menyerang saat besi masih panas. Ia keluar dari pengasingannya. Sejak memasuki lembah ini, ia telah bertarung dengan manusia, bertarung dengan binatang iblis, dan mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Ada untung dan rugi, tetapi ia tidak tinggal diam. Ia harus meninggalkan satu hal yang harus dilakukannya untuk terakhir kalinya. Hari penyegelan lembah sudah dekat. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak punya kesempatan lagi. Di tengah-tengah seluruh lembah tanpa pulang, medannya runtuh dan membentuk rawa besar yang disebut. Rawa Ramuan Roh. Inilah tujuannya. Sebelum dia pergi, informasi yang dia baca menyebutkannya dengan sungguh-sungguh. Sebelum memasuki lembah, kedua Grandmaster Formasi Inti juga telah memperingatkannya. Jelas betapa pentingnya hal itu. Tanggal terbentuknya rawa itu tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa rawa itu sudah ada sejak tiga sekte provinsi Kin menduduki lembah tanpa jalan kembali. Banyak sekali tanaman obat yang tumbuh dan hancur di sini selama bertahun-tahun, dan rawa itu sendiri seperti kuali pil yang terbentuk secara alami. Dia tidak tahu perubahan seperti apa yang telah terjadi, tetapi tanahnya mengandung khasiat obat yang unik, yang disebut lumpur dan pasta ramuan semacam ini tidak bermanfaat untuk kultivasi, tetapi memiliki efek yang sangat baik pada tubuh seorang kultivator. Terlepas dari apakah seorang kultivator sedang berkultivasi atau bertarung dengan orang lain, tubuh mereka juga diam-diam menahan segala macam serangan balik ketika mereka menggunakan mantra Dharma atau harta karun. Meridian mereka diam-diam pecah dan tubuh mereka terluka. Itu benar-benar tidak dapat dihindari. Lebih jauh lagi, khasiat obat yang tertinggal dari bertahun-tahun mengonsumsi pil obat secara bertahap berubah menjadi racun yang menggerogoti tubuhnya dan merusak fondasinya. Masalah ini bukan tidak dapat dipecahkan, namun biaya dan kesulitannya tidaklah kecil. Terutama setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tinggi, apakah itu pembentukan inti, jiwa baru lahir, atau pembentukan jiwa, langkah pertama adalah memurnikan tubuh dan memurnikan energi spiritualnya. Dan lumpur ramuan dalam rawa ramuan spiritual adalah obat yang manjur untuk masalah tersebut. Sayangnya, pil semacam ini hanya memiliki efek seperti itu di rawa. Jika diambil dari luar, maka akan kehilangan keharmonisan yin dan yang antara jutaan tanaman obat di rawa. Sebaliknya, itu akan menjadi racun, dan tidak akan berguna untuk menggunakannya. Bagi para kultivator kondensasi ki seperti mereka, tidak bisa mengeluarkannya bukanlah masalah besar. Mereka sudah sangat beruntung bisa menggunakannya sekali. Selain itu, dengan berendam di rawa, selain menjaga diri dari kultivator manusia lainnya, mereka tidak akan diserang oleh binatang iblis. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk meditasi pintu tertutup. Kebanyakan orang yang tidak percaya diri dengan kultivasi mereka sendiri memasuki lembah dan langsung pergi ke sana. Mereka memilih tempat terpencil dan menjalani meditasi pintu tertutup selama tiga bulan. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memperoleh hasil apapun. Alasan dibalik situasi ini telah lama diselidiki oleh para kultivator senior. Di kedalaman rawa tanaman obat spiritual, hiduplah makhluk iblis yang mungkin paling kuat di seluruh lembah tanpa jalan kembali. Binatang buas ini tidak bernama, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat wujud aslinya. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah binatang iblis berbentuk kura-kura. Dikatakan bahwa tiga sekte besar pernah mengirimkan murid-murid kondensasi ki terkuat mereka untuk menyelidiki situasi sebenarnya. Hasilnya adalah tragedi Dabai. Tidak diketahui bagaimana mereka membuat orang besar itu marah, tetapi harapan beberapa ratus sekte semuanya mati di sana. Tanpa diduga, tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan lembah itu hidup-hidup. Seratus tahun kemudian, ketika orang-orang masuk lagi, mereka bahkan tidak dapat menemukan mayat mereka. Bahkan lanskap rawa telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jelas terlihat betapa mengerikannya binatang iblis itu. Untungnya, ia mewarisi temperamen lembut dari binatang iblis tipe kura-kura. Selama ia tidak marah, ia akan terus tidur di rawa. Itu tidak akan menyulitkan para kultifator yang datang ke sini untuk menikmati pasta pil. Sebaliknya, binatang iblis dilembah tanpa kembali, bahkan jika mereka menginginkan pasta pil di rawa, tidak berani melangkah lebih dekat. Kalau tidak, jika mereka membuat marah kura-kura raksasa, mereka pasti akan mati. Dalam hal ini, konsep wilayah binatang iblis itu terungkap sepenuhnya. Yang aneh adalah bahwa ia benar-benar mampu membedakan bahwa pembudidaya manusia tidak datang untuk mencuri wilayahnya. Jadi, ia tidak menyinggung mereka. Jelas bahwa kecerdasannya cukup tinggi dan ia tidak dapat dianggap sebagai binatang iblis biasa. Karena itulah Zhang Fan berani pergi. Kalau tidak, tidak peduli seberapa besar godaannya, tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan berpikir bahwa dia bisa bergulat dengan binatang iblis yang menakutkan itu. Dia pasti akan menolak dengan sopan. Secara kebetulan, pusat rawa tersebut juga merupakan asal mula anomali langit dan bumi. Kalau memang benar ada harta karun atau barang lain yang cukup menggiurkan bagi para pembudidaya, maka pertempuran yang kacau balau pasti tidak akan bisa dihindari. Untungnya, dia telah selesai menyempurnakan alat sihirnya dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak peduli seberapa berbahayanya situasi itu, setidaknya dia bisa lolos tanpa cedera. Jadi, dia tidak terlalu khawatir. Setelah memikirkannya, Zhang Fan hendak berangkat. Namun, dia melihat bahwa digubuk di depannya, sekelompok raro berlinang air mata dan menatapnya dengan ibah. Setelah keluar dari gua tirai air, dia tenggelam dalam pikirannya sambil menatap rawa di kejauhan. Selama waktu yang lama, mereka bahkan tidak berani bergerak, seolah-olah mereka adalah tahanan yang menunggu penghakiman. Monyet-monyet ini benar-benar pintar, Zhang Fan tidak bisa menahan tawa. Dengan lambayan lengan bajunya, benang emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Melihat ini, semua kraroh berteriak kaget. Mereka mengira bintang jahat di depan mereka tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh mereka. Tanpa diduga, setelah sekian lama, salah satu kraroh yang paling berani membuka matanya dengan ketakutan dan kegelisahan. Dia melihat bahwa bebatuan gunung di sekitarnya begitu familiar, dan tirai air di luar gua begitu familiar. Dia sebenarnya telah kembali ke sarang lamanya. Barulah kemudian dia berteriak kegirangan dan menarik monyet-monyet yang gemetaran di tanah. Dia sangat gembira. Pada saat ini, Zhang Fan sudah jauh. Setelah terbang kurang dari satu jam, tepi rawa sudah terlihat samar-samar. Pada saat ini, Zhang Fan sepertinya mendengar sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melangkah pelan di tanah. Dalam sekejap mata, dia telah menyelesaikan transisi dari gerakan ke diam dan mendarat di tanah. Tanpa gangguan angin kencang di udara, samar-samar dia dapat mendengar suara rangan, disertai auman binatang buas, memasuki telinganya. Mengapa ada binatang iblis di dekat rawa eliksir? Dan mereka bahkan berkelahi dengan orang lain. Ini tidak normal. Menahan aura di sekelilingnya, Zhang Fan perlahan mendekat dengan ekspresi serius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.